Hai Hai semuanya kembali lagi di beta plakat ID Budrya Kencupang skala rumahan nah di video kali ini ya seperti teman-teman lihat di sini ada soliter ya selitar dari Aqua botol ya dan rencananya saya kali ini memindahkan burayak ya usia satu bulan jalan dua minggu ya teman-teman kenapa saya pindahkan ke soliter ini karena seperti yang teman-teman lihat ya Nah ini besaran burayaknya ya hampir sama ukurannya beda dengan yang ini teman-teman ini burayaknya ya ada yang yang besar dan ada yang kecil ya jadi kalau tidak dipindahkan ke soliter ataupun ke wadah pembesaran lainnya karena saya disini wadah pembesarannya tidak ada lagi teman-teman jadi saya sekarang memindahkan yang gede-gede nya atau yang besar-besarnya ya yang saya beda ke soliter Aqua teman-teman ini udah dua teman-teman ya saya pindahkan karena mereka sifatnya ini karnivora yang makan temannya sendiri jadi teman-teman jadi saya pindahkan saja ke wadah aku ini teman-teman ya ini adalah silangan ya avatar black series dengan cupang samurai yuk kita pindahkan ya ke soliter Aqua dan ini seliternya udah dikasih garam teman-teman ya pakai air sumur aja dulu dan juga setelah diberi garam nanti akan ditaruh dan ketapang nih kayak gini kalau udah ada ikannya ya kita pindahin dulu ya beberapa saya disini udah nyatiin 77 soliter Aqua desa udah itu ada 7 ya kalau pun kurang nanti kita lanjut lagi di video berikutnya teman-teman sekarang saya soliterin dulu ya teman-teman saya sarokin dulu ke wadah ini ya oke Hai Hai semuanya nih Bismillahirrahmanirrahim ini gede banget ya setelah loncat teman-teman bukan loncat oke saya cepat ya teman-teman ya oke teman-teman ya sama saya tadi udah diserokin ya dapat yang ukurannya gede-gede nih ya daripada ukuran teman-temannya yang lainnya ada 7 nah ini yang duluan 2 ya ini 7 jadi 9 seperti biasa teman-teman untuk menghangatkan suhu tubuh mereka diberi daun ketapang juga ya tetapi jangan terlalu lebar daun ketapangnya teman-teman inilah serunya kita biara ikan cupang teman-teman ya hobi juga kan seneng ketika mereka hidup ya sampai jalan 2 bulan seperti ini saya gunting dulu ya dan ketapangnya seperti ini gunting kecil-kecil aja teman-teman jangan terlalu besar ya 1 2 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 satu dua tiga empat lima enam tujuh ya jadi beginilah teman-teman ya jika di wadah pembesaran sudah tidak muat dan mereka ukuran badannya berbeda-beda apa salahnya kalau kita pindahkan ke seri terakwa ya saya rasa di umur mereka yang jalan dua bulan ini mampu bertahan hidup di tempat yang baru dan beginilah teman-teman cara wadah saya yang merawat burayak dalam artian memindahkan dari wadah pembesaran ini ke wadah solitar ini teman-temannya jadi setiap penghobikan cupang memiliki cara yang berbeda-beda dalam merawat burayak mereka sendiri segini dulu video kita kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton